Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Predator Lauk Di video kali ini saya akan membahas tentang filter dari kolam hijau ini ya Jadi kolam ini ya, kolam yang isinya ikan predator ini Dia memiliki filter yang sangat biasa saja ya, tidak bagus-bagus amat ya Walaupun akhirnya bening ya, seperti ini ya, ukurannya adalah 2x3 meter ya kolam ini Nah filternya itu seharusnya seperti ini, kita lihat nih Ada kolam kecil ya di samping sebelah kanan dari kolam ini Ada 1, 2, dan ada 3 kolam kecil Jadi filternya itu, seharusnya itu, pada saat ya, si air itu akan masuk ke kolam yang kecil yang pertama ya Lewat bawah ya, lewat sebuah saluran air Masuk ke kolam kecil yang pertama, kemudian disaring di sana Kemudian di kolam kecil pertama itu ada penghubung juga lubang ke kolam kecil yang kedua ya Jadi setelah air dan kotoran mengendap di kolam kecil pertama Maka sisa air yang bersih masuk ke kolam filter yang kedua Di filter yang kedua itu akan ada batu biobol ya Untuk sebagai tempat tumbuhnya bakteri-bakteri yang baik ya Dari situ baru kemudian masuk ke kolam filter yang ketiga Disini, nah ini Nah kemudian dari kolam filter yang ketiga itu disaring kembali lagi ke kolam utama ya Jadi ada tiga filter yang sebagai tempat penyaringannya ya Ada tiga tempat ya Kolam ke satu yang kecil sebagai tempat untuk kotoran ya Untuk mengendapkan kotoran Kolam kedua adalah dua buahnya Dan kolam ketiga itu adalah untuk Nah supaya si airnya itu dibalikan kembali ke kolam utama ya Nah itu idealnya seperti itu ya Idealnya seperti itu Tetapi lama-kelamaan tidak jalan ya Karena kelamaan itu banyak kotoran atau banyak sampah yang mampet ya Yang menutupi lubang air dari penghubung antara kolam utama dengan kolam kecil yang pertama ya Yang ini tuh Yang pertama ya Itu ada banyak sampah ya Karena kita lihat sendiri sini Ini kan outdoor ya Langsung ke atas itu ada pohon-pohon mangga ya Jadi sampah suka mampet Sehingga akhirnya si fungsi aliran airnya nggak berfungsi ya Kadang-kadang mampet Dan akhirnya ketika mampet Dan filter ini hidup terus ya Si filter ini karena besar ya Bu filternya itu Dia hidup menjadi air Sedangkan airnya itu tidak keluar Airnya tidak berputar secara normal Maka akhirnya dia Kadang-kadang si kolam yang kecil ini Kehabisan air itu ya Karena tidak ada pasokan air dari kolam yang besar Akhirnya kadang-kadang sering seperti itu Ya udah lah saya langsungkan aja Nggak usah busing-busing Akhirnya saya langsungkan dia seperti ini Ini si filternya nih Si filternya saya langsungkan aja ke kolam utama nih Ini filternya Saya masukkan ke kolam utama ya Kemudian Setelah itu lu masuk ke Penyaringan ini ya Penyaringan yang biasa Nah Dengan seperti ini penyaringannya Langsung masuk ke sini Kemudian disitu saya pakai juga lampu ultraviolet ya Untuk supaya airnya tetap bening ya Atau untuk membunuh ya Atau membunuh alga-alga hijau ya Seperti lampu ultraviolet ya Jadi langsung Seperti kayak akwarium biasa ya Kayak akwarium kan gitu kan Langsung dari apa Langsung dari akwarium langsung ke filter Balik lagi ke akwarium ya Ini juga saya lakukan hal yang sama ya Kenapa-kenapa ketika saya menggunakan filter tiga lapis seperti itu Kenyataannya dia tidak jalan ya Akhirnya yaudah Saya gunakan itu aja Menggunakan yang biasa saja gitu ya Dan ya lumayan lah Sampai sekarang masih bening juga ya Masih lumayan lah Lu lihat bening ya Walaupun agak kuning Ini karena banyak lumut ya Ini lumutnya banyak sekali Karena dia outdoor langsung dengan sinar matahari ya Sehingga dasarnya berwarna hijau ya Dan kadang-kadang gelap gitu ya Jadi ini filternya ya Simple seperti itu ya Jadi seperti Biasanya filter yang Seperti kolam-kolam yang Kolam koi atau kolam itu Yang terduduk berlapis-lapis ya Sekarang sudah saya jadikan simple aja lah Yang pentingnya tetap bening Ya mudah-mudahan apa-apa lah Udah bening kuning gitu ya Udah terlihat Enak terlihat gitu ya Dilihat bisa Kelihatan ikannya gitu ya Walaupun ikannya warna hitam-hitam ya Gak seperti kolam koi ya Yang ikannya Warnanya menarik ya Merah-merah Kalau ini kan hitam-hitam Tapi gak apa-apa lah Yang penting bisa terlihat saja ya Jadi kalau misalkan Ini kameranya Kamera jelek ya Kalau kamera bagus itu terlihat Ikannya itu berenang-renang Walaupun gelap-gelap Nah jadi itu begitu ya Filternya ya teman-teman ya Jadi filternya itu Awalnya 3 lapis Sekarang sudah filter biasa ya Walaupun filter biasa Ini tetap Bisa Mengakomodir Kebutuhan dari si ikannya Dimana si Segala macam potoran itu Bisa terangkat naik ya Dan tersaring Tersaring dengan jelas ya Tersaring dengan benar Dan kemudian Air yang keluar dari filter itu pun Adalah air yang bersih ya Jadi Simple aja gitu ya Akhirnya saya buat seperti itu Oke teman-teman Sampai disini dulu Semoga bermanfaat video ini Buat teman-teman Sampai jumpa di Video selanjutnya Salam ikan predator Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.